Pemirsa PLN Unit Induk Wilayah mendanam flamboyan di lokasi Boulevard Jalur 40 Desa Nitneo, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang. Kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian PLN dalam program BUMN Hijaukan Indonesia. PLN Unit Induk Wilayah NTT mendanam 400 bibit flamboyan di lokasi Boulevard Jalur 40 Desa Nitneo, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang. Program BUMN Hijaukan Indonesia ini dikelar PLN Unit Wilayah NTT bersama masyarakat, dinas lingkungan hidup, dan kehutanan NTT. General Manager PLN Unit Induk Wilayah NTT, Vince Lumembang mengatakan bahwa kegiatan yang dilakukan merupakan salah satu kegiatan dari program PLN Peduli yang sesuai dengan misi PLN, menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan yang menganut prinsip SDGS, Sustainable Development Goals. Penanaman pohon merupakan pelaksanaan salah satu aspirasi transformasi PLN Green, bahwa PLN Peduli akan penghijauan, baik di dalam proses bisnis maupun terhadap lingkungan. Kegiatan PLN dalam langkah melaksanakan aspirasi transformasi kita, yaitu green, bahwa PLN Peduli akan penghijauan, go green, dan baik di dalam proses bisnis maupun terhadap lingkungan, sehingga ini menjadi komitmen yang dari tahun ke tahun terus dilaksanakan secara berkesinapunan, dan hari ini adalah kita laksanakan dalam rangka hari menanam nasional dan dunia juga ya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT Undi Kristian Siagian berterima kasih atas partisipasi PLN dan seluruh pihak yang terkait atas terselenggaranya kegiatan menanam pohon. Menanam pohon hari ini sebetulnya simbol bahwa kita adalah makhluk bumi yang baik dan peduli terhadap pelestarian lingkungan. Oleh karena, terima kasih kepada GIPLN dan manajemen semua yang telah menggagas. Pada hari ini kita menanam di tempat ini, di lokasi Bolok dan sekitarnya. Dan ini sebetulnya area yang PLN sudah bergerak dari beberapa tahun lalu untuk mulai menanam. Hari ini kita menanam di lokasi ini untuk kita sama-sama hijaukan kembali. Sepanjang tahun 2022, PLN Unit Induk Wilayah NTT telah melaksanakan program penanaman pohon PLN Peduli yang tersebar di seluruh wilayah kerja PLN Unit Induk Wilayah Dusa, Tenggara Timur dengan total 45.400 bibit pohon yang terdiri dari pohon produktif dan pohon mangrove. Dari Kupang, Tim Liputan AINJUS melaporkan. Terima kasih telah menonton!